ya gue gak usah marah-marah gak ada kemana-mana ya lu juga gak usah to***** lu gak usah to***** ya peraturan lu tuh gak jelas ribet tau gak lu kalo nikah sama gue cuman begini lu gak usah ngusah nikahin gue yaudah gue punya tolong jawab lu ke mereka bapak gue udah gak ada lu ya wes jadi gak bisa kan? engga, kita cabut lu, udah jauh kita cabut lu, udah jauh lu udah mau balik kan lu bilang besok mau pergi baik semuanya, saya berikan waktu 5 detik untuk kalian subscribe channel ini 1, 2, 3, 4, 5 oke guys, sekarang gue udah jumpa aja untuk kembali dengan Aksat Asia biar lebih komentar kayak gajos rencananya sih gue lagi tetap mau kayak gajian gimana gak tau kerasi apa karena kontaknya itu susah tapi gue udah gak ada keras sama si tim-timnya yang kita sudah ikutin terus kita masuk, kita sausukin dia gue mau ngecrank tuh kayak kalo gue misalkan nikah sama dia tuh harus banyak kriteriannya lah tapi kriteriannya gue bikin masuk akal ikutin terus yang mudah-mudahan kehasilan jadi kita nanti pelan-pelannya bikin tuh biasa jadi nanti kamera ditaruh padahal kamera tetap nyala oke berisik ya pak assalamualaikum walaikum salah salah satu varian scarlet yang paling aku suka adalah scarlet yang fantasia ini karena dia itu pangginya mirip banget sama parfum chlory yang EDP sendiri bang baca deh kalo diendorse riusi sabut kayak aku dateng lagi kerja kalian yang punya permasalahan kalian yang punya permasalahan udah udah abis ya berarti ayam gak makan udah ya pak makan dulu mas nanti segerusnya ya 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 wangi deh ya aku kayak gitu ya 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 kayak gilip gitu covid iya karena saya udah 2 kali vaksin udah gak tau sama kok lah sama ah laper deh laper kan biasanya juga nontonnya 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 lagi kamu mau ngomong kamu kalau mau nikah sama tasya bilangin ini ada beberapa kriteria dari keluarga hebat ya iya apa emang ya yuk juga tanya menant... menanti syarap ngomong terus terus kalau aku kan udah ada syarap ya aku kalau tidak ada syarap ya ternyata emang punya syarap di Terus? Enggak-enggak, kok mengharapinnya? Tidak putih-putih Sebenernya standar sih sayang Kayak... Jago masak Terus ya kamu bisa masak lah ya Misalkan apa? Mau apa? Tidak ada udang Tiga standar tidur Beres-beres kamar terus bersih Ya mengharapin tempat tidur Terus ya Jangan aku enggak tahu Aku enggak tahu kamu mengaksud kamu gimana gitu Beres-beses kamu enggak Ya saya sih beresin opi Tapi kamu harus bisa sendiri dong Ya, terus? Bisa... Apa lagi ya? Terus... Tadi masak udah, aku ingat-ingat semua Banyak banget soalnya Keren-kamar juga kamu harus bisa beses-beses rumah kamu nanti Jadi... Itu kan udah ada... Kita bisa... Bisa buka ruangan kerja Untuk orang yang lagi butuh kerjaan Untuk beres-beresin rumah Itu udah ada porsinya sendiri-sendiri Kayak gitu Ya,Entah tuh Aku gak more Ya aliap Tapi itu setidaknya bisa kali Masaknya Ini aku cuman ngomong-ngomong doang ya Aku cuman ngomong apa yang lu bilang Soalnya itu juga harus bisa kayak angkat galon Angkat galon mau ditingan Sekarang kan juga kalau, maksudnya galon tuh gak perlu diangkat Dispenser tuh udah ada yang salang bawah Apa? Gak apa-apa Thank you Bang Yuk Oh jadi kamu beli dispenser yang bawah? Iya Kan emang di rumah dispensernya ada dispenser bawah Bang juga biasanya naro galon tanggal taro Gak makan naro galon Iya terus kan kamu juga sukanya Kamu juga harus bisa ganti ban sendiri Entah aku tes dulu ganti ban Ganti ban sendiri? Ganti ban mobil sendiri? Ganti ban mobil Aku ganti ban mobil? Iya Hah? Kayaknya aku cuma nyetir sendiri gak lagi bawa ban Gak lagi sama aku Ya kan ada ini bantuan tol shop and drive banyak kan bisa dihubungin buat kayak gitu-gitu Jaman tuh udah canggih sekarang Bahkan kalau misalkan kita mau menemukan pengodanya langsung juga mereka bisa dateng gantiin aki, gantiman tuh bisa Ya mungkin mamaku mau ya kamu bisa siapa tau kan kamu nyetir normal terus ban pecah apa gimana Tinggal tuh tuh kan orangnya Ya kalau kamu mau di tempat pencil? Saya pengen tau kan? Saya pengen tau kan? Aku ngapain ke tempat pencil sendiri Ya saya pengen tau ya Gak mungkin Gak mungkin Itu gak mungkin Itu gak mungkin terjadi aku pergi ke tempat pencil berdua sama kamu ngapain mau ngedukungin orang Ya tapi itu lah yang penting kamu bisa Harus bisa lah Gantikan doang gampang Habis itu Ya kamu juga mobil paling kotor cuciin mobil sendiri lah Lihat ada apa tiba cuciin mobil? Kalo ramennya bilangnya door smear Apa tuh? Cuci mobil Door smear Jadi pring gitu Iya belajar cuci sendiri tetep Biar kamu tuh mencintai gitu loh Gak semua barang-barang Kalo di dalam mobilnya sih yang beres-beres selamanya nih aku ya Even sampah-sampah kamu juga aku yang beresin Kamu kan suka tuh naro minuman Sampai berulat-ulat itu aku yang buang Ya bagus Oh ya iya dong Kan aku mau aku peduli sama mobilku gitu Tapi di luarnya juga lah Jangan Lu yang cuci Pas aku lagi main nyampe Pas aku cuci mobil Kamu juga cuci mobil sendiri Ya harusnya kamu juga tanggung jawab dong Cuci mobil Cuci mobil aku Iya Kan kemana-mana sama kamu Ya aku tanggung jawab Enggak kamu gak pernah tanggung jawab Sampai-sampai di mobil selalu aku yang buang Mungkin mama juga pengen kamu cuci bisa Tuh Masih itu apa lagi ya Banyak sih intinya itu lah Bisa? Enggak Terus gimana dong aku ngomong sama lo? Ya bilang aja sama makamu Kamu sekarang gak lagi nyari istri bukan lagi nyari montir Oke Jadi aku bilang gitu nih Kamu gak nih Ya gini ya Ya gini ya Kita tuh kalo misalkan kita bakal nikah Ya whatever it is Resiko itu ditanggung berdua Oke Ya kan Kamu ngomongin kok semua bisa Apa? Yang kamu bilang kayak gimana ganti mobil Belong ketak mobil Ya that's why That's why I choose you to be my husband Because you can do the things gitu Iya tapi Kamu harus bisa lah Kalo pas aku tinggal terubah Gak bisa kok masih ada orang yang bisa bantu Bisa telfon orang Bisa telfon orang Telfon tuh udah canggih Kita sih salju orang Ya udah Gak bisa jauh-jauh mobil deh Yang penting tuh aku ngeliat kamu bisa Aku tersingin ketemu dulu orang Aku tuh pengen kamu nyuci Kamar mandi Bisa nyikat kamar mandi beres-beres Kamu tuh terselokkan depan rumah kamu Kamu ambilin Hah? Selokan depan rumah? Iya lah Ya bukan urusan aku Ya bukan urusan aku lah Itu kamu? Ya itu udah urusan kebersihan lingkungan lah Kita kan bayar Buat kebersihan Kenapa kek? Kenapa kebersi-bersi rumah? Baik jalanin urusmu Ya kan aku nyari duit ya Ya nyari duit sih nyari duit Tapi kan rumah Ya kan aku gaji orang Buat ngurusin rumah Ya setidaknya aku bisa Dan kebiasaan nyuruh Aku juga gak seneng setiap kamu nyuruh Bisa sih bisa Cuma aku gak mau Ya itu dia Harus aku mau Gak bisa Aku gak mau Aku mendingan bayar orang Buat bersih-bersih daripada aku yang kerja Bukan aku gak bisa Aku juga nyetrika bisa Kok semuanya yang nyuci baju aku bisa Emang dulu sebelum aku bisa gaji orang Siapa yang ngerjain aku Cuma kalo memang aku udah mempekerjakan orang Ya biar aja orang yang kerja Memang aku udah mempekerjakan mereka Untuk mengerjakan itu Dengan gaji yang sesuai Itu udah jadi tanggung jawab mereka Bukan tanggung jawab aku lagi Tanggung jawab aku adalah Nyari duit Sekarang Gitu Emang cukup gaji kamu Buat bayarin mereka semua Ya enggak lah Mana cukup Adekku kuliah dimana Mamaku bulanannya berapa Adekku yang paling kecil masih sekolah Kalo aku berhenti kerja Yang biarin mereka siapa? Coba pikir Nih Ya terus aku mau membuang semua tabungan aku Untuk menghidupi mereka Tapi gak boleh kerja lagi Emangnya kamu bisa ngasih aku apa? Emangnya kamu bisa ngasih apa-apa Emang kamu aja rumah terbuka Rumah dulu beresin Baru kerja Baru gak bisa mendor Ya kan udah ada yang ngerjain Makanya aku gaji orang kan Gara-gara memang aku gak sempet ngerjain Ya jadi kamu bisa kan nih Aku gak lapis Ya gak bisa Gak bisa Kamu kalo mau nyari Kalo kamu mau nyari Aspek perempuan yang kayak gitu Kamu gak usah Gak usah nikahin Aku Gak usah nikahin Aku Cari aja ART Kamu nikahin ARTnya Kamu suruh dia kerja di rumah Ya kan? Jadi Sekaligus Gratis gak perlu gaji Sebenernya itu juga ditanggung jawab kamu Kalo kamu nikah sama aku Kamu ya harus gaji ART Enggalah Percuma Ibu Kartini memperjuangkan keadilan untuk perempuan kalo perempuan disuruh beres-beres doang di rumah Perempuan tuh juga punya emansipasi untuk ngerjain apa yang mereka bisa kerjain Perempuan punya emansipasi untuk mempekerjakan diri mereka berproduktivitas seperti laki-laki standar Sama Standarisasi perempuan sama laki-laki sama Apa yang dikerjaan perempuan bisa dikerjaan dengan laki-laki juga Begitu juga sebaliknya Apalagi kalo perempuan punya tanggung jawab lebih untuk larganya Kamu bisa ngomong kayak gitu karena kamu gak punya adik Kamu gak punya tanggung jawab untuk ngebiayain mereka sekolah kan Emang kalo kamu kemintain satu bulan berapa ratus juta untuk ngebiayain mereka sekolah kamu bisa ngasih Enggalah Emang kampir kamu gak tau Masih kamu berapa Gak soal banget Gak emang kayak gitu Kalo faktanya kan emang kayak gitu Karena aku cuma ngomong memang Kamu gak usah jadi tinggi lah Ya kamu juga gak usah aneh Sekarang nih nikah Nikah nih bukan buat Nih bener ya Nikah 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 Mosa muku-muku Nikah tuh bukan buat Nyari membantu gratis Lekah 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 Ini kan aku yang mau ngomong bilang Ini kamu gak raya sama lo mas Yaudah kalo gitu ngomong aku juga bisa bilang Lo kalo mau nikahin aku Kamu mesti nyiapin rumah Nyiapin mobil Bisa? Iya ngomong aja bilang Ya kalo aku bilang kayak gitu gimana? Ya udah Aku juga jawab padanya Yaudah aku juga jawab padanya Aku gak bisa Jadi aku lo gak bisa gak deh Yang bilang aja gak bisa Aku juga gak bisa Aku juga gak bisa Aku yang mama bilang Kamu jawab gak ada yang bisa Bukan gak ada yang bisa Aku gak bisa Aku gak mau ngerjain Karena memang itu udah Udah job desknya orang Karena kalo aku ngerjain itu Kerjaanku terbengkalai Kalo kerjaanku terbengkalai Keluarga ku di Medan gak makan Hmm Gue anak paling besar Gue punya tanggung jawab buat adek-adek gue Duit nyokap gue biarin aja buat dia Buat kehidupan dia Buat kehidupan dia Buat kebahagiaan dia Gue kakak paling tua Wajar gue peduli sama adek-adek gue Lu juga gak usah Lu juga gak usah Lu gak usah Lu gak usah Ya peraturan lu tuh gak jelas Ribet tau gak Lu kalo nikah sama gue Cuma begini Lu gak usah ngerusun ikin gue Udah Kayak iya banget Lu mau siapa anak pejabat Masalah 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 ngurusin rumah tangga Semua orang juga bakal bisa ngurusin rumah tangga Gak ada perempuan yang gak bisa ngurusin rumah tangga Gue suruh bersihin bersihin juga bisa Tapi gak rasalah Apa gue suruh bersihin sewokan Suruh ganti ban sendiri Itu apaan Lu lagi nyari Lagi nyari calon gisir Apa cari montir Supir Apa Apa Ya aku juga pengen lah Punya Kamu serah kemerisi Masalahin Ya gue juga pengen punya suami yang kaya raya Lu kaya raya gak Gak bisa lah lu Berharap dapet calon istri sempurna Emang lu sempurna? Itu kan cuma permintaan Kalau kamu gak bisa Yang munikah lu penyokapu sih sebenernya Yang munikah lu penyokapu sih sebenernya Tadi kan aku di awal udah ngomong baik-baik ya Gak usah marah-marah kali Gini deh Gue ngerjain kerjaan rumah semuanya gak apa-apa Tapi kita rekapitulasi penghasilan endorsement gue Per bulan berapa Lu bayar segitu bisa gak? Lu bayar segitu ke gue Terserah gue mau ngasih ke siapa Mau ngasih ke keluarga gue kek Mau kemana kek gue kasih Ya makanya gue bilang Korea kamu jangan hair dong lah Keluarga gue tekan Yang bau-bau keluarga tuh lu Emang gue udah bilang Keluarga lo ribet Emang gue udah bilang Nyokap lo gak jelas Aku emang bilang korea kamu gak jelas Lalu lu bilang korea gue hedon Emang lu pikir korea gue hedon Emang lu pikir korea gue hedon dari mana? Ya kan gue bilang Ya cukup Duitnya Yang lupa aku cukup lah dari sawit Ya iya Kalo misalkan gue cukup dari sawit Emang gue gak boleh berbaki kari-kari gue Gue punya tanggung jawab lu ke mereka Bapak gue udah gak ada Lu Ya wes Jadi gak bisa kan? Engga Disana cabut lu Gak jauh Cabut lu Gak jauh 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 Gau mau siapa Kayak istri Lo jadi istri ART-ART lo cari Gauh 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 belajar dulu Siapa tau bisa korea Gauh Gapain gue belajar buat laki Gue bisa belajar sendiri Gauh lanjut Gauh lanjut Gauh lanjut Gauh 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 Sampai malam, malam rupaan kaya jelas Jadi mau ke malam Jangan gua ketau ya Jangan kebutuhkan semua Aku jelas Jelas lah Jangan lo emang Banyak-banyak Cepetin cepet satu Gua baliknya Cepetin lah Nantilah Tasya Aku udah berusaha Mempersiapkan ini sebaik mungkin Dalam keadaan waktu yang mepet Aku super sulit untuk Mempersiapkan ini di belakang kamu Tapi Akhirnya tiba juga waktunya Mudah-mudahan kamu terima aku juga Intinya ini semua buat bikin kamu bahagia Terima kasih banyak Aku udah nyempetin waktunya Tapi sekarang dijawab sekarang nih Tidak 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 Tidak